Hello everyone, how are you today? I hope everyone is in a good health and ready to study English with Ms. Pratnya. And today is our 10th meeting. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-10. And we are still on chapter 4. Kita masih di bab 3. But today we will be talking about procedure text in a form of manual. Hari ini kita akan membahas tentang prosedur text dalam bentuk manual. The learning objectives. After learning this topic, you are expected to be able to Identify the social function, the text structure, and the language features of a procedure text manual. And write your own manual or user's guide. What is procedure text manual? Well everybody, procedure text manual is a text that tells us how to operate electronic appliances part per part and step by step or we simply call it user's guide. Jadi, procedure text manual adalah sebuah text yang memberi tahu kita bagaimana cara mengoperasikan alat elektronik, bagian perbagiannya, langkah demi langkahnya, atau yang secara simple disebut user's guide. Contoh dari prosedur text manual diantaranya, How to install a printer to a PC, bagaimana cara menginstall sebuah printer ke PC atau ke personal computer. How to operate a washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. How to connect a speaker to a laptop, bagaimana cara menghubungkan speaker ke laptop. How to insert SIM card to a handphone, bagaimana cara memasukkan SIM card ke handphone, and how to use a Magikom. Dan bagaimana cara menggunakan Magikom. Itu tadi contoh-contoh dari procedure text manual. Well, to understand more about procedure text manual, let's observe this next text. Untuk tahu lebih banyak lagi, untuk paham lebih jauh lagi tentang procedure text manual, ayo kita baca text berikut ini, atau kita amati text berikut ini. Text procedure manual yang mis beri contoh di sini adalah how to activate a new mobile phone. Parts, bagian-bagiannya. 1. Back 2. USB connector 3. Home 4. Dual speakers 5. Volume button 6. Front camera 7. 3.5 mm headset jack 8. The power button 9. Proximity sensor 10. Notification LED 11. Tray eject hole or SIM card tray And then, let's see the method, so direction. Kita lihat method atau metode atau direction-nya, langkah-langkahnya. 1. Insert your SIM card 2. Turn on your mobile phone 3. Begin the startup process 4. Select your wireless network 5. Give your phone time to activate 6. Bake up your old cell phone data 7. Get your email number 8. Visit your carrier's website to activate Itu dia contoh procedure text manual How to activate a new mobile phone Well, procedure text manual Purpose-nya adalah To tell us how to do something The generic structures 1. Goal What you want to do Goal adalah Apa yang ingin kalian lakukan And then, parts Bagian-bagiannya The parts of the electronic appliances Bagian-bagian dari alat-alat elektronik tersebut Seperti the cord, kabelnya And then, the cover, penutupnya Itu masuk ke dalam parts And then, number 3 The generic structure number 3 Is methods Atau metode Atau directions Langkah-langkahnya How to operate it Bagaimana cara mengoperasikan Alat elektronik tersebut Jadi, struktur dari procedure text manual Adalah Goal Apa yang ingin kalian lakukan Parts Bagian-bagian dari alat elektronik tersebut Dan methods Langkah-langkah cara mengoperasikan Alat elektronik tersebut The language features Atau unsur kebahasaan Just like other procedure text Seperti procedure text yang lain Language feature-nya masih sama Use action verbs Use imperative sentences And use time sequence Dan menggunakan time sequence Seperti first And then Next After that Then Finally Tapi You have to emphasize this one Harus diingat disini Harus ditekankan disini Time sequence Biasanya digunakan dalam Spoken procedure text manual Dalam procedure text manual Yang diucapkan Oke Jarang digunakan dalam yang written Walaupun ada Tapi tidak semuanya Menggunakan time sequence Untuk yang written Untuk yang tertulis Now let's compare and find the differences Ayo kita bandingkan dulu Dua teks berikut ini Satu Text procedure manual Dan satu Text procedure recipe Yang sudah kita pelajari Di pertemuan yang sebelumnya Kemudian temukan perbedaannya Nah coba diamati ya Text yang pertama How to activate a new mobile phone Which is a procedure text manual Dan text yang kedua adalah How to make fried rice Which is This one is a procedure text recipes Now let's see the differences Between the two texts Kita temukan perbedaan antara Procedure text manual Dan procedure text recipes Untuk purpose-nya Kita lihat disini Procedure text manual Purpose-nya adalah To tell us how to do something Sementara untuk procedure text recipes Purpose-nya adalah To tell us how to make something Lihat ya bedanya How to do something How to make something Kemudian the generic structures-nya Untuk yang manual Ada goal Kemudian parts Methods Atau steps Ada goal Apa yang mau dibuat Parts Bagian-bagian Dari alat elektronik tersebut Dan tiga Method Langkah-langkahnya Jadi apa yang ingin kalian lakukan Bagian-bagian Dari alat elektronik tersebut Dan bagaimana cara melakukannya Sementara untuk General structure Untuk recipes Ada goal Apa yang ingin kalian buat Ingredients Bahan-bahannya Method Satu steps Langkah-langkah Cara membuat Resep tersebut Jadi perbedaannya disini Ada pada parts Yang ada di manual Dan ingredients Yang ada pada Recipes Kemudian the language features Sama Karena dia termasuk Dalam procedure text Jadi language features-nya sama Use action verbs Use imperative sentences Use time sequence First And then Next After that Then Dan finally So perbedaannya ada pada purpose ya Untuk manual To tell us how to do something Dan recipes how to make something Dan pada generic structure Perbedaannya ada pada parts Dan juga ingredients Semoga paham ya Sampai disini Perbedaan antara procedure text manual Dan juga recipes Now kita masuk ke task Tugas Task 1 Tugas 1 State true or false Based on the text Tentukan benar atau salah Berdasarkan teks Ini teks yang pertama Ada dua teks Teks yang pertama Dan ini adalah teks yang kedua Ini adalah teks yang kedua Lanjut Task 2 Tugas yang kedua adalah tugas keterampilan Create your own procedure text manual or user's guide Buat teks prosedur manual atau user's guide kalian yang sederhana Oke Yang simple saja Tapi walaupun sederhana Tetap harus memperhatikan struktur dari procedure text Harus ada goal Parts Methods Dan juga purpose-nya Sederhana Tapi tetap lengkap ya Struktur-strukturnya Oke Next meeting Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya Well guys We are still on procedure text Tapi untuk pertemuan berikutnya In a form of tips Di pertemuan berikutnya Procedure text kita adalah dalam bentuk tips Dan kita masih akan menemukan social function Text structure Dan juga language features-nya Oke Mis harap semuanya paham tentang procedure text manual Dan perbedaannya dengan procedure text recipes Dan thank you for joining the class And I'll see you again on our next online English class Bye everybody Bye everybody Bye everybody Bye everybody Bye everybody Bye everybody Terima kasih.